Mas, apa nih mas? Wish, oke dia Oke boy, balik lagi sama gue Alirais di channel Vilek Terleng Gak mudah terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Di video kali ini, gue mau unboxing velg-velg dari HSR Forge Wah bener-bener nih, HSR Forge gak main-main nih Kali ini kita sudah kedatangan lagi Ada beberapa velg dan akan kita bahas satu per satu Dan gue pastikan velg-velg yang tayang di video ini itu sangat-sangat limited So, kalau misalnya kalian pengen, kalian suka dan cocok dengan mobil kalian Dan langsung segera hubungi pihak terkait Eh, kok pihak terkait? Bukan Toko terdekat Kok pihak berwajib sih, Bang? Bukan Langsung hubungi toko terdekat dari kota anda Ini dia, unboxing HSR Forge Untuk velg pertama, ini spesial banget Ini kita sudah datangin, ini adalah HSR Morella Yang dimana HSR Morella ini kita kasih nama Karena Morella ini adalah salah satu desa di daerah Ambon, Indonesia Karena kan HSR Indonesia banget gitu loh HSR untuk Indonesia Indonesia HSR Wheel Ya kan, itulah pokoknya Ini HSR Morella, ini Forge One Piece Yang dimana dia lebih kuat Ya, karena bener-bener pembuatannya itu tanpa ada campuran bahan apapun Bener-bener dari full aluminium dibentuk, dicacah sampai terbentuk lah satu model velg seperti ini Nah, untuk speknya sendiri Langsung aja Karena ini merupakan velg-velg untuk mobil yang bisa dibilang susah banget PCD-nya Ya, nah untuk speknya sendiri Dia itu ada di ring 20 dengan lebar 8,5 dengan offsetnya 45 Nah, teman-teman juga bisa lihat Disini dia memiliki PCD 5x108 Yes, gue yakin banget teman-teman Yang di rumah juga pasti kayak Hah? 5x108? Mobil apa tuh bang? Nah, ini ada di atas mobilnya Nah, salah satu mobil yang menurut gue ini bakal keren banget untuk digunakan oleh HSR Morella ini Itu adalah PCD yang terbaru 3008 atau 3009 gitu Gue lupa namanya Nah, itu tuh kayak cocok banget Pas banget nih kalau pake velg ini ya Nah, HSR Morella sendiri ini memiliki warna yang menurut gue finishingnya sudah oke banget Sangat ya, udah gak perlu diragukan lagi HSR Forge bener-bener serius Untuk mendesain velg ini Dengan finishing yang sangat-sangat hauce banget Ini dia, grey Tapi dipadukan dengan warna machine face Jadi bener-bener permainan warnanya disini juga menurut gue sangat-sangat amazing banget Luar biasa banget Keren gitu Ditambah dengan velg ini bisa dibilang velg rata Karena dengan dari lips ke roda ke apa namanya Baut rodanya tuh dia rata Gak concave Nah, yang paling sangat-sangat gue suka itu adalah detail-detail dari setiap lekukan-lekukan groove-groove-nya disini Ya, bener-bener dibikin sedemikian rupa Rapih banget Ini bener-bener rapih Dan apa ya Walaupun bentuknya terlihat futuristik yang tajam-tajam gitu Tapi sebenernya enggak Dia ini bisa dibilang lebih ke arah modern Lebih ke soft lah gitu kan Menurut gue Nah, nih Ditambah dia di beberapa bagiannya itu Ada semacam kayak step lips gitu Nah, jadi agak turun Jadi bener-bener membuat desain dari HSR Morella ini sangat-sangat Sangat keren Sangat-sangat hauce Ya Walaupun ringnya gede Ring 20 gitu kan Tapi HSR Morella ini bisa dibilang enteng Tuh Bisa gue angkat dengan satu tangan Karena ini adalah HSR Forge Yang dimana dia menggunakan bahan yang ringan Dan juga tentunya akan lebih kuat Apalagi untuk menunjang mobil-mobil SUV Ya kan Contoh kayak t-shirt tadi Keren banget Nah Ini cuma ada satu set Kalau kalian mau Langsung aja hubungin toko terdekat Booking sekarang juga Oke Untuk selanjutnya kita udah siapin Ini adalah HSR Dakebo Wah Lo tau nggak Dakebo itu salah satu nama wilayah di Provinsi Papua Kaget lu ya Fel ke jalan ya Tenang aja Diganjel toko gue Dakebo ini merupakan Kita kasih nama Karena Ada satu Bukan provinsi ya Ada satu daerah Di daerah Papua Namanya Dakebo Coba aja lu searching sekarang Kalau nggak percaya Oke Nah ini adalah HSR Forge Dan kalau Dakebo ini Dia Kita memiliki dua Dua set Ya satu Dengan ukuran yang berbeda-beda Ya Sebelum kita ngomongin masalah speknya Kita sekarang mau coba bahas mengenai Warnanya dulu Karena Warnanya ini sangat luar biasa banget Ya Ini warna hitam Tapi bukan sembarang hitam Finishingnya sangat-sangat rapi sekali Warnanya bener-bener bagus banget Ini adalah brush black Jadi Warna hitam Tapi dia tuh kayak ada alurnya gitu loh Keliatan nggak ya kalau di video Jadi dia kayak ada alur-alurnya gitu Ada brushnya kayak gitu Ini keren banget Udah gitu Ditambah dengan docknya Senada ya Jadi Bener-bener Kokoh gitu Keliatan Dan docknya ini nggak Bukan sembarangan dock Ini adalah dock dari HSR Forge Yang bisa dibilang cukup patent Warnanya Aduh Untuk desainnya sih Gue bisa bilang ya Desain berakar Ya basicnya sih sebenernya Dia dari 5 spokes Sebenernya Kalau misalnya kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Lima spokes Cuman ya Kita bentuk ulang Dan disini groove-grove-nya tuh Bener-bener rapih banget Rapih Serapih-rapihnya Keren banget Dan Yang pasti Karena ini HSR Forge Otomatis velg ini Bisa dibilang velg yang cukup ringan Nah sekarang kita akan coba masuk Kedalam Spek velg Dari HSR Dakebo ini Ada di apa saja Oke Untuk yang pertama Ini kita ready Available di ring 20 Dengan lebar 8.5 Untuk PCD 5x108 Yes Hampir sama Kayak Bukan hampir sama sih Memang sama Dengan velg sebelumnya Cuman ini beda model Speknya juga lebih oke Gak lebih oke sih Speknya sama sih Menurut gue Ya Untuk mobil-mobil yang PCD nya susah 5x108 Yes HSR Forge Menyiapkan itu Menjajakan itu Bagi kalian Ya Ini untuk yang pertama Untuk yang kedua Spesifikasinya Kita sudah siapkan HSR Dakebo Dengan spesifikasi Ring 22 He Gere kan Lebarnya itu 9.5 Dengan offsetnya 45 Untuk PCD nya sendiri pun Ini juga terbilang PCD yang berbeda Dari yang lain Karena kita siapkan Lombang 5 Kali 150 Yang dimana Nih Pilihan mobilnya Ada di atas Kalau gak salah sih Salah satunya Rubicon ya Kalau gak salah Maklum Biasanya Kita HSR Wheel kan Kalau yang castingnya Kan jarang ya PCD-PCD yang kayak gitu Nah sekarang dipertemukan Dengan HSR Forge Dengan PCD-PCD yang bisa dibilang Mobil-mobilnya Lebih Oke Lebih cool Lebih gagah Gitu kan Tapi balik lagi Apapun mobilnya Jangan berkecil hati Karena kita harus bisa Menyukuri Apapun yang kita punya Saat ini Kalau kita bisa menyukuri Insya Allah nanti bisa bertambah Oke Jangan melihat Wah Mobilnya lebih keren Wah Mobilnya lebih bagus Gak usah Pede aja Selama Kalian seneng Dengan mobil kalian Kalian percaya diri Kalian ini pasti akan Dibawa apapun Pasti akan lebih enak Sama halnya seperti HSR Dakebo ini Yang Memang didesain Dengan warna yang Sangat-sangat 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 Gentle banget Hitam Dan tapi brush Kalau kalian ada di posisi gue Melihat brushnya itu Benar-benar Seksi banget Tau gak sih Kayak Gitu loh Oke Selain itu Dia juga memiliki Step lips Ada dua lips Disini Bahkan tiga ya Satu Dua Dan ada sedikit Lagi naik sedikit Nah Model palangnya itu Dia narik langsung Dari lipsnya Ke Allnya langsung Oke Itu untuk HSR Dakebo Udah ada dua set Cuman ada dua set Masing-masing satu set Jadi jangan kelamaan Kalau memang kalian suka Cocok dengan spesifikasi mobil kalian Grab it now Langsung hubungi Toko Terdekat Atau kalian bisa DM ke Instagram HSRWheel HSR Original Dan HSR Forge Oke boy Ini dia Penutup Velas penutup Di episode kali ini Yes Ini Adalah HSR Kayu Lolo NX Series Cuman ini adalah Yang Forge nya Ya kan Nah Kita mau bahas apanya dulu nih Boy Kira-kira Karena ini semua Komponen dari Kayu Lolo Ini menurut gue Sangat-sangat sempurna Oke Warnanya Boleh Warnanya ini adalah Brush Green Brush Wah Kalo bahasa Inggrisnya gitu Cuman kalo bahasa Inggrisnya ini adalah Ijo Brush Brush apa sih artinya ya Gak tau deh gue Nih Temen-temen kalo bisa liat secara detail Ini tuh bener-bener Aduh Xiaomi banget ya Kalo dia gak kena cahaya Dia akan gelap Ya kan Tapi kalo misalnya Dia kena cahaya Dia ada Semacam kayak Baret-baret gitu Baret-baret halus Di semua Lini velg ini Bahkan sampe Hampir ke lubangnya pun Ini juga ada Brush nya nih ya Bener-bener Perfect combination Nah selain dari Warnanya Desainnya sendiri pun Juga ini udah Gak akan Apa ya Gak perlu diperdebatkan lagi Gak perlu dipertanyakan lagi Kayu Lolo ini memiliki Five Spokes yang dimana Dia agak sedikit tampilannya Agak sedikit celong Ya Dia ada Two step lips Jadi Satu Dua Kesini Udah gitu Palangnya itu diambil Bukan dari ujung lipsnya Ya kan Maupun Bukan maupun ya Tapi diambil dari Step lips yang kedua Dari sini Diangkat dulu ke depan Baru dibawa ke dalam Jadi dia Bisa dibilang Semi concave Ini sih velgnya sih Hauco banget Keren banget sih Nah Selanjutnya Disini ada Emboss yang pertama NX Series Karena Kayu Lolo sendiri Merupakan Salah satu varian Dari NX Series kita Yang dimana Kayu Lolo tersebut sendiri Merupakan Nama Daerah Di daerah Maluku Coba cari Bener gak Kata-kata gue Jawab di kolom komentar Oke Untuk speknya sendiri HSR Forge Kayu Lolo ini Dia available Hanya ada satu set Ya Di ukuran ring 18 Dengan lebar 8,5 Dan 9,5 Dengan offsetnya 40 Oke Ini banyak banget Mobilnya Eh belum gue sebutin PCD nya Sorry Nah untuk PCD nya sendiri Dia tersedia di 5x114 Nih banyak di bawah sini Di atas sini Ini bisa dipakai untuk Mobil Civic Turbo Terus apa 5x114 Terus Jangan kan untuk sedan Untuk SUV Untuk SUV pun Menurut gue juga Masih lucu Dipakai di HRV Masih bagus CRV CRV Turbo Masih bagus Expander Livina Masih keren Ya kan Ditambah dengan Warnanya yang Sangat berani banget Ya Mobil hitam masuk Mobil putih masuk Mobil kuning masuk Abu-abu masuk Silver masuk Ya kan Pendapat gak mau gue Pasti Nah perbedaan HSR Forge Kaylolo ini Dengan yang lain Adalah Kaylolo ini juga Sudah memiliki Velg casting nya Kita available di Ring 15 Dan ring 16 Untuk yang Bagian casting nya So Kalau misalnya kalian Butuh Lebih Performa Ya kan Untuk lebih ringan Lebih kuat Segala macem HSR Forge Kaylolo ini Bisa menjadi Salah satu jawaban Dari doa kalian So Langsung aja Karena ini Hanya available Satu set aja Jangan sampai Kalian kelewatan Oke boy Segitu dulu Video kita kali ini Dari 3 pilihan yang tadi sih Jujur ya Karena Gue tuh masih Lebih sukanya Lebih ke Sporty Apa segala macem Gue lebih megang HSR Forge Kaylolo ini Tapi Mungkin untuk Kalian yang usianya Di atas gue Yang kepala 4 Mau kepala 5 4 Mau ke 5 Gitu kan 3 ke 4 Mungkin 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 yang Apalagi yang sudah Menggunakan mobil keluarga Mungkin akan lebih suka Dengan varian-varian sebelumnya But Apapun Oke lah Ya kan Selama Velg itu HSR Original Oke lah Begitu dulu video kita kali ini Gue Aldir Asino Diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Terima kasih telah men